Intro Pasukan Ceznya dari Batalion Khusus Ahmad meluncurkan serangannya pada posisi pasukan Ukraina Rekamannya rame beredar di media sosial Telegram pada Jumat 2 Desember 2022 Keterangan Ungan menyebutkan kali ini pasukan Ceznya beroperasi di medan yang paling sulit untuk operasi tempur Oleh karena itu hanya komandan yang paling bijaksana dan petarung paling berpengalaman yang dapat bertarung dan melakukan misi tempur di area ini Tampak dalam rekaman bagaimana pejuang Ahmad bertarung secara profesional untuk mendapatkan hasil terbaik di medan perang Terima kasih telah menonton! 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 Rusia melaporkan secara total 334 pesawat Ukraina dan 177 helikopter, 2592 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat di eliminir sejak awal operasi khusus Sementara dari Kubu Kiv, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 560 tentara Rusia di eliminir dalam sehari terakhir Total 89.440 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-282 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!